Pemirsa ribuan warga ibu kota memilih untuk mudik maupun berlibur keluar kota di masa libur panjang dan cuti bersama kali ini. Namun liburan di rumah saja tetap menjadi pilihan yang paling bijak di tengah pandemi COVID-19. Sebuah keluarga di Bekasi, Jawa Barat justru memilih mengisi liburan di rumah saja untuk memutus rantai penularan COVID-19. Meski angka kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi, ribuan warga ibu kota memilih mudik ke kampung halaman maupun berlibur keluar kota. Padahal tetap tinggal di rumah menjadi pilihan yang bijak di masa pandemi. Liburan di rumah saja dipilih keluarga Ivan Harnas di Bekasi, Jawa Barat. Keluarga ini biasanya mengisi waktu liburannya dengan berkemah di pegunungan. Namun pandemi COVID-19 memaksa mereka untuk tetap tinggal di rumah. Ayah dua anak ini pun berinisiatif memindahkan kegiatan mereka yang biasanya dilakukan di alam bebas ke dalam rumah mereka. Berkemah di pekarangan rumah menjadi pilihan keluarga ini. Ketujuhnya camping. Jadi kita memang suka berkegiatan di alam terbuka, kegiatan di ruang terbuka. Namun karena kondisi sekarang harus berada di rumah, ya timbul aja ide kita untuk buka tenda, camping ala-ala lah. Tergantung kita bagaimana untuk bikin improvisasi kegiatan apa yang bisa dikerjakan anak-anak di rumah. Banyak sih sebenarnya selain kegiatan belajar di rumah. Tidak hanya tenda, meja, serta kursi kecil lengkap dengan sarapan ala di pegunungan juga mereka persiapkan. Kegiatan juga dilanjutkan dengan membersihkan pekarangan rumah dan berjemur. Selain mengatasi kejenuhan, berkemah di rumah juga bisa melatih motorik dan kerja sama anak. Tidak berpergian namun bisa tetap kreatif dan produktif dengan tetap liburan di rumah saja. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan, laporkan.